bagi tips bagaimana membuat undangan itu bisa efektif undangan meeting itu bisa efektif tipsnya itu adalah pertama kamu harus buat undang undangan mereka yang perlu hadir jadi kamu harus mengundang orang-orang yang terlibat dalam agenda meeting kamu terus kamu juga harus buat pengingat undangan kamu harus informasikan undangan dengan agenda rapat secara ringkas semua orang harus tahu kenapa mereka diundang dan apa yang harus mereka capai agenda harus menyediakan poin percakapan sehingga rapat dapat kembali ke jalurnya, jika diskusi menyimpang dari jalur maka orang-orang akan tetap fokus karena sudah ada agenda rapat jika saya, contohnya gini saya tidak tahu kenapa saya diundang rapat maka tidak ada alasan doang untuk rapat sangat penting bagi saya untuk fokuskan orang dan membuat mereka tetap fokus dan tidak hanya masuk ke ruangan dan berbicara tanpa tujuan dan hasil ya kan terus mulailah tepat waktu akhirnya juga tepat waktu kalau misalkan beberapa perusahaan melakukan meeting mereka harus tahu bahwa setiap pekerja itu kan pasti punya kesibukan mereka harus bisa mengatur waktu karena waktu mereka tidak hanya untuk meeting kesibukan bagi mereka waktu untuk action bekerja lebih penting ketimbang hadir meeting menyanyiakan waktu karena menunggu teman yang datang meeting atau bos meeting itu sudah udah wasting time banget jadi saat saat sudah menetapkan aturan waktu informal suatu meeting maka siapapun pasti akan menempatkan waktunya untuk mengatur waktu lainnya dengan orang lain kalau orang lain itu kalau orang itu ingin rapat dimulai tepat waktu maka kamu juga harus menentukan rapat itu akan dimulai tepat waktu misal pertemuan tepat waktu itu kalau rapat itu jam 8 kamu tidak dirapat jam 8.01 kamu harus dirapat jam 8 karena rapat akan dimulai jam 8 orang sibuk yang tidak bisa lepas dari panggilan telepon terakhir untuk bisa sampai meeting itu perlu mendisiplinkan diri sendiri untuk berhati saat meeting tepat waktu jadi tidak hanya misalkan dia sibuk dengan hal yang lain tapi dia harus tahu bahwa saat itu dia ada meeting jadi dia harus hadir nah sama pentingnya dengan memulai tepat waktu adalah berakhirnya juga tepat waktu waktu berakhir yang pasti akan membantu memastikan bahwa kamu mencapai apa yang sudah apa yang sudah kamu rencanakan dalam agenda itu akan membuat orang-orang segera kembali kerja karena sudah tepat waktu sudah diatur waktunya gitu loh jadi mayoritas orang itu suka memiliki agenda yang sudah dipikirkan bukan mayoritas dan itu memang harus profesional seperti itu terus fokus pada bahasan dan akhiri dengan rencana tindakan nah pada isi rapat pastikan kamu membahas apa bahasan agar tidak mengancet pada hal lain akhiri dengan rencana tindakan who will do what by when ya kan who will do what by when jadi biarkan beberapa menit terakhir dari setiap pertemuan untuk membahas langkah-langkah selanjutnya diskusi ini harus mencakup memutuskan siapa yang bertanggung jawab untuk apa dan apa tanggap waktunya jika tidak semua waktu yang anda habiskan untuk rapat akan sia-sia nah misalkan si A tindakan selanjutnya adalah si A hal ini dikerjakan oleh A dudetnya kapan ya kan itulah action yang harus sebenarnya itu itu tindakan yang harus ada yang harus dibuat ringkas yang harus disampaikan kepada semua partisipan jadi meeting yang dilaksanakan itu ter apa ya terencana dengan baik tersampaikan dengan baik dan ringkas jelas tidak tidak membuang waktu orang lain dan juga seperti apa ya seperti kondisi sekarang ini yang kita lihat tadi di video tadi di bbc.com kondisi di seluruh dunia perusahaan-perusahaan manapun mewajibkan karyawannya untuk WFH dan sehingga kondisi WFH kondisi ketika kita bekerja di rumah dengan kondisi ketika kita bekerja di kantor itu tentunya akan sangat berbeda kita lihat tadi kan ya ada yang meeting dia meeting terus tiba-tiba binatang kesayangannya lewat itu kurang lebih terjadi sama saya karena memang kondisi di rumah itu memang memang berbeda dengan kondisi di kantor yang memang formal pastikan sebelum memulai meeting itu orang di sekitar kita tahu kita akan meeting kita sudah menyiapkan ruangannya dengan baik untuk meeting kita sudah siap sama seperti ketika kita akan mau bekerja seperti itu yang pasti hal-hal yang terencana dari awal hingga hingga akhir meeting itu tersampaikan dengan baik dan partisipan juga hadir tepat waktu dan menghargai jalannya acara jalannya jalannya meeting gitu ya dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati